Tenggal, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Feng Wuchen, kamu sepertinya tidak memahami situasinya. Apakah kamu tidak mengerti apa yang kami katakan? Semua orang di Kuil Naga harus mati hari ini. Dengar semuanya. Jadi, tidak peduli kamu menang atau kalah hari ini, kamu harus mati. Selusin ahli merasa jijik. Dengan Luo Tianran sebagai pendukung, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ledakan. Pada saat ini, ahli Overgod Bintang 5 di depan tiba-tiba berubah menjadi kabut darah dan berubah menjadi abu. Adegan yang tiba-tiba ini membuat para pembangkit tenaga listrik lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Tian Tu, melihat siapa orang itu, selusin ahli menjadi ketakutan. Pembunuhan yang bagus. Pembunuhan yang bagus. Penjahat tak tahu malu pantas mati. Orang-orang di Kuil Naga meraung. Apa? Bukankah kamu bilang kamu tidak takut? Bukankah kamu bilang kamu ingin membunuh semua orang di Kuil Naga? Di mana kesombonganmu tadi? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tian Tu, beraninya kamu menyerang. Apakah kamu tidak takut dunia suci itu besar? Seorang ahli Overgod menekan rasa takutnya dan berteriak dengan marah. Ledakan. Tanggapan Tian Tu adalah meledakkannya dengan pukulan. Metodenya yang kejam dan mendominasi membuat takut selusin ahli hingga mundur ketakutan. Tidak ada yang berani mendukung Mu Yan Jun. Bas, bas, off. Dampak yang mengerikan membuat Mu Yan Jun memuntahkan darah. Pada saat ini, dia mati-matian menolak kekuatan Feng Wuchen. Feng Wuchen, hentikan. Mu Yan Jun meraung ketakutan. Dia sudah mencapai batasnya. Menghadapi kekuatan mengerikan tiga kali lipat, dia hanya bertahan selama beberapa detik sebelum pingsan. Mu Yan Jun, bukankah kamu sangat yakin dengan kekuatanmu? Mengapa kamu takut sekarang? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Karena dia berkata dia akan membunuh Mu Yan Jun, bagaimana Feng Wuchen bisa menunjukkan belas kasihan. Tuan Muda. Feng Wuchen, hentikan. Selusin ahli menjadi semakin panik. Kesombongan mereka sebelumnya telah padam sepenuhnya. Apakah kamu tidak takut padaku? Bukankah dia mendapat dukungan dari para ahli dari dunia suci? Tuan Muda Anda ada di sana, dan dia akan segera mati. Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Tian Tu berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya mendidik karena niat membunuh. Tian Tu, Hallmaster kami bersembunyi di kegelapan. Jika Anda berani membunuh kami, Hallmaster kami pasti tidak akan membiarkan Anda. Seorang penguasa mengancam dengan ketakutan. Apakah begitu? Tian Tu berkata dengan nada menghina. Boom-boom-boom. Saat Tian Tu berkedip, selusin pembangkit tenaga listrik semuanya berubah menjadi awan kabut darah, berubah menjadi abu. Sampah, sekelompok idiot bodoh, mengapa Luo Tian Ran mengambil tindakan untuk kalian semut? Kata Tian Tu dengan nada menghina. Siapa yang mengira bahwa musuhan San dan yang lainnya hanya akan menyaksikan mereka dibunuh tanpa melakukan apapun? Tuan Kuil Jiwa Suci, Mu Yan Jun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah kamu tidak akan membantu? Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Mu Yan Jun. Tong Tian memandang musuhan San dan bertanya. Suetudan yang lainnya pasti bersembunyi di kegelapan, kata Bai Yun Qi dengan sungguh-sungguh. Musuhan San mengerutkan kening dalam-dalam. Dia lebih cemas dari siapapun. Jika dia tidak bergerak sekarang, Mu Yan Jun tidak akan mampu memblokir Sein Art Feng Wuchen yang menakutkan. Musuhan San, Tong Tian, Kaisar Dunia Bawah, Leng Mok Si, Qiyu Ding Feng, Bai Yun Qi, aku tahu kalian bersembunyi di kegelapan. Aku bahkan mendengar bahwa para ahli dari dunia suci membantu kalian menerobos ke alam suci. Kenapa? Bukankah kamu ingin menghancurkan kuil Dewa Naga? Apakah kamu tidak berani keluar? Apakah kamu tidak mempunyai pakar dari dunia suci yang mendukungmu? Mengapa kalian semua menjadi pengecut? Tian Tu bertanya dengan dingin. Desir, desir, desir. Begitu suara Tian Tu turun, Musuhan San dan ahli alam suci lainnya muncul dalam sekejap. Wajah lama mereka sangat suram. Desir, desir, desir. Su E Tu, Ku Wang Tu, dan tiga Dewa Perang Darah lainnya juga muncul dalam sekejap. Tuan, jangan khawatir tentang Mu Yan Jun. Serahkan enam hal lama ini kepada kami. Citu mencibir, menatap Musuhan San dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah mangsa. Ayah, selamatkan aku. Saya tidak tahan lagi. Mu Yan Jun berteriak panik, matanya dipenuhi keputus asaan. Menyerang. Musuhan San berteriak dengan marah. Tapi saat Musuhan San hendak menyerang, Citu sudah melangkah maju untuk memblokirnya. Dia mencibir dengan nada mengejek, Musuhan San, putramu memiliki kekuatan Dewa Tertinggi Bintang Tujuh. Tingkat budidayanya jauh di atas Tuan kita. Tidak baik bagimu untuk campur tangan, bukan. Sebagai ahli alam suci, Anda masih ingin menyerang Junior. Enyah. Musuhan San berteriak dengan marah dan menyerang tanpa ragu-ragu, melemparkan telapak tangannya ke arah Citu. Ledakan. Dengeng dengungan. Citu tidak mau kalah dan membalasnya dengan telapak tangan. Dengan ledakan, energi yang sangat menakutkan tersapu, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Apa? Apakah hanya ini yang telah dibantu oleh para ahli dari dunia suci untuk meningkatkan basis kultivasi Anda? Citu mencibir. Benturan telapak tangan bisa dikatakan berimbang. Musuhan San tidak menjawab dan sosoknya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, Tiantu dan yang lainnya telah terlibat pertarungan sengit dengan Bai Yunqi dan yang lainnya. Apakah kamu ingin menyelamatkan putramu? Apakah kamu tidak berencana untuk bertanya padaku terlebih dahulu? Citu mencibir dan segera meraih udara. Energi menakutkan langsung menyebar. Detik berikutnya, sosok Musuhan San muncul, tetapi dia terjebak oleh energi yang menakutkan dan tidak bisa bergerak setengah langkah ke depan. Bajingan. Musuhan San sangat marah. Saat ini, api membakar alisnya. Dengeng dengungan. Energi mengerikan dari alam suci memancar keluar dengan ganas, menyebabkan seluruh dunia dewa utama berguncang hebat seolah-olah ini adalah akhir dunia. Gemuruh. Dengeng dengungan. Pada saat yang sama, Mu Yanjun tidak bisa lagi bertahan. Dengan gemuruh, dia diliputi oleh energi yang menakutkan dan riak energi yang sangat menakutkan menyapu dengan liar. Juner, Musuhan San terkejut dan melihat pusat ledakan dengan panik. Jangan khawatir, anakmu belum mati. Aku sudah menunjukkan belas kasihan. Aku tidak tega membiarkan dia mati sekarang. Feng Wuchen dengan dingin menatap Mu Suanshan. Karena dia tidak mendapatkan energi kuno, Feng Wuchen tidak akan membunuh Mu Yanjun. Tian Tu, hentikan mereka. Feng Wuchen memandang Tian Tu dan berkata, pada saat yang sama, dia membentuk jari pedang dan mengendalikan pedang dewa naga. Tidak lama kemudian, Long Sen Jian terbang kembali bersama Mu Yanjun yang setengah mati. Dia hampir tidak bernapas. Juner, Mu Suanshan meraum dan berkata dengan galak, Feng Wuchen, kamu berani membunuh anakku. Aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Dia tidak diancam sama sekali. Mu Yanjun, energi kunomu adalah milikku. Feng Wuchen mencibir. Dia menekup tangannya dan memukul kepala Mu Yanjun, dengan paksa melahap energi kuno di tubuh Mu Yanjun. Cedera Mu Yanjun sangat serius dan energi kuno di tubuhnya juga sangat lemah. Feng Wuchen bisa dengan mudah melahapnya. Feng Wuchen, hentikan. Mu Suanshan berteriak panik. Mu Suanshan, putramu telah kalah. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati dan putramu telah menyetujuinya, mengapa kamu harus ikut campur. Situ mencibir dan mengingatnya lagi. Karena saya menang, tentu saja saya harus mengambil apa yang telah saya menangkan. Feng Wuchen mencibir. Dalam beberapa menit, energi kuno yang melemah dimakan paksa oleh Feng Wuchen. Mu Yanjun juga kehilangan energi kunonya dan meninggal. Maaf, tapi aku membunuh putramu. Feng Wuchen mencibir. Kalian semua harus mati. Mu Suanshan sangat marah dan meraung dengan gila. Niat membunuh yang mengerikan tersapu. 2.192 Kekuatan kuno Mu Yanjun telah dilahap. Bocah ini benar-benar berani membunuh Mu Yanjun. Dia hanya mendekati kematian. Feng Wuchen sangat tidak kenal takut. Mungkinkah Santong telah kembali? Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan aura Santong? Bai Yunqi dan Kaisar Dunia Bawah memandang Feng Wuchen dengan kaget. Bai Yunqi, Kaisar Dunia Bawah, Jika hanya ini yang kamu miliki, aku menyarankan kamu untuk pergi. Jika kamu terus bertarung, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Tiantu berkata dengan dingin. Dia tidak dirugikan bahkan saat bertarung melawan dua orang. Huh, tampaknya kekuatan Mu meningkat pesat selama periode ini. Bai Yunqi berkata dengan muram. Dia telah melangkah ke alam transformasi suci dan tidak lebih lemah dari Zusa. Tapi sekarang, dia masih bukan tandingan Tiantu. Mu Yanjun sudah mati. Mungkinkah kamu ingin membalaskan dendamnya? Tidakkah menurutmu itu konyol? Hun Tu mencibir. Tiantu bertarung melawan dua orang, dan Chitu serta yang lainnya bisa melawan Muswanshan. Tidak mungkin membalas dendam pada Mu Yanjun kecuali Luo Tianran mengambil tindakan secara pribadi. Apakah kamu menginginkan anakmu? Ini dia. Feng Wuchen melemparkan tubuh Mu Yanjun ke arah Muswanshan. Juner, Muswanshan sangat marah. Jika dia tahu Feng Wuchen memiliki kemampuan seperti itu, dia akan menghentikan Mu Yanjun lebih awal. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Juner, Juner, Muswanshan gemetar karena kesedihan dan kemarahan, tapi Mu Yanjun tidak bereaksi sama sekali. Auranya telah hilang sepenuhnya. Muswanshan, aku telah melakukan yang terbaik untuk membiarkan tubuh putramu tetap utuh. Pergilah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng, Wu, Chen, Muswanshan meraung ke langit. Kekuatan Saint Transformation Realm yang sangat menakutkan meledak tak terkendali. Aura menakutkan yang memandang rendah dunia hampir nyata, mencekik semua orang. Tuan Istana Jiwa Suci, sekarang bukan waktunya. Dengan kekuatan kita, kita mungkin tidak dapat menghadapi mereka. Leng Mo Xie mengirimkan suaranya. Meskipun itu hanya pertukaran pukulan sederhana, dia bisa merasakan bahwa Tian Tu dan yang lainnya semakin kuat. Penguasa Ola Jiwa Suci, Tian Tu dan yang lainnya tidak lemah. Bahkan jika mereka mengambil tindakan sekarang, mereka mungkin tidak dapat membunuh Feng Wuchen dan membalaskan dendam Mu Yanjun. Terlebih lagi, Mi Hun dan Qian Hun belum muncul. Kita harus melaporkan masalah ini kepada Lord Holy World dan membiarkan dia mengambil keputusan. Dengan Lord Holy World di sini, apakah menurutmu kita tidak bisa membunuh Feng Wuchen? Terus terang, yang meninggal bukanlah anak mereka. Tentu saja, mereka akan mengurus diri mereka sendiri terlebih dahulu. Tidak ada gunanya terluka demi kematian Mu Yanjun. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan memperingatkan putranya untuk tidak memprovokasi Feng Wuchen untuk saat ini. Lagi pula, jika Luo Tianran tidak bergerak, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Feng Wuchen, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mu Suanshan meraung sedih dan marah. Setelah banyak pertimbangan, Mu Suanshan masih memilih mundur. Santong benar, pakar dari dunia suci tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini. Kalau tidak, dia pasti sudah muncul sejak lama. Tapi apa tujuannya? Feng Wuchen bingung. Tuan, lukamu serius? Kamu harus sembuh secepat mungkin. Aku akan pergi dulu. Tian Tu membungkuk hormat dan mereka berlima menghilang ke udara. Mu Yanjun terbunuh dan Mu Suanshan serta yang lainnya terpaksa mundur. Orang-orang di istana Naga Suci bersorak saat kebencian mereka dilampiaskan. Itu merupakan perasaan yang luar biasa. Cedera Feng Wuchen sangat serius. Dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya. Saat dia menghela nafas lega, tubuhnya terjatuh. Menguasai, Gu Yuan segera melintas dan membawa Feng Wuchen ke istana Naga Suci. Feng Qianyang segera mengeluarkan obat mujarab dan memberikannya kepada Feng Wuchen. Meskipun itu hanya ramuan penyembuhan tingkat kaisar ilahi, setidaknya itu bisa menstabilkan luka Feng Wuchen. Chen Er, bagaimana perasaanmu? Feng Zheng Kiong dengan cepat bertanya. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Feng Wuchen menyeringai. Wajahnya sepucat mayat. Jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan. Kamu membuat kami takut setengah mati. Xiao Qingqing mengeluh. Lama sekali, meskipun aku percaya pada kemampuanmu, itu masih terlalu berisiko. Namun, kamu telah membunuh Bajingan tak tahu malu itu. Kamu telah membantu kami melampiaskan amarah kami. Kata Ibu Naga sambil tersenyum. Kekuatan Master Aliansi masih sangat menakutkan. Bahkan Dewa Tertinggi Bintang 5 bukanlah tandingannya. Xing Feng tersenyum tipis. Feng Wuchen tersenyum dengan susah payah. Ini semua berkat menara Qian Kun. Kalau tidak, aku tidak akan mampu mengalahkannya. Setelah pertempuran ini, kekuatanku paling banyak berada pada level Dewa Tertinggi Bintang 6. Lama-lama, tubuh emas abadimu nampaknya semakin kuat. Kata Long Tian Chou. Karena inilah aku melangkah ke alam Dewa Tertinggi Bintang 6. Jika tidak, kekuatan tempurku paling banyak akan berada di puncak Dewa Tertinggi Bintang 5. Seiring dengan peningkatan kultifasiku, alam tubuh emas abadi juga telah meningkat pesat. Kata Feng Wuchen. Alam tubuh emas abadi telah meningkat. Long Tian Chou, Long Zantian, dan yang lainnya tercengang. Sepertinya ada banyak hal tentang Dewa Naga yang tidak mereka ketahui. Ayah Long, Tetua pertama, Anda harus berkultifasi dengan baik. Asal usul garis keturunan Dewa Naga kuno telah dipulihkan. Anda juga memiliki kesempatan untuk membangkitkan garis keturunan kuno. Setelah garis keturunan kuno terbangun, budidaya Anda akan meningkat pesat. Kata Feng Wuchen. Long Tian Chou menganggup dan tersenyum. Baru-baru ini, ketika saya sedang berkultifasi, samar-samar saya bisa merasakan perubahan pada garis keturunan saya. Garis keturunan saya akan segera bangkit. Berhenti bicara. Chen Er, kamu harus pergi dan menyembuhkan dirimu sendiri dulu. Xiao Qing Qing buru-buru berkata. Hatinya sakit saat dia melihat Feng Wuchen yang terluka parah. Igumu benar. Cepat sembuhkan dirimu. Kamu baru saja menelan kekuatan kuno Mu Yan Jun. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memperbaikinya. Feng Zeng Qiong tersenyum. Cedera serius Feng Wuchen tidak diragukan lagi merupakan waktu terbaik untuk berkultifasi. Di cincin ilahi, Feng Wuchen mengeluarkan pil pemulihan tiga kehidupan tingkat dewa tertinggi dan meminumnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Aura kekuatan kuno Mu Yan Jun sangat mirip dengan kekuatan hukuman ilahi. Seharusnya itu adalah kekuatan hukuman ilahi yang sebenarnya. Setelah memurnikannya, aku seharusnya bisa melangkah ke alam dewa tertinggi bintang tiga. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen kini telah memperoleh kekuatan ilahi caotik, kekuatan ilahi abadi, dan kekuatan ilahi apokaliptik. Selain kekuatan kuno yang baru saja dia peroleh, dia kini memiliki empat tipe. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan hukuman ilahi dan kekuatan kuno yang baru saja dia telan. Tuan, saya tidak mungkin salah. Ini adalah kekuatan hukuman ilahi. Cepat sempurnakan itu selagi kekuatan kuno masih lemah. Tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk menerobos ke alam dewa tertinggi bintang tiga. Long Senjian berkata secara telepati. Kali ini, merebut kekuatan kuno berjalan lebih lancar dari yang kukira. Ini lebih baik daripada mencari dengan peta. Feng Wuchen menyeringai. Setelah satu jam, luka Feng Wuchen telah pulih dengan cepat. Dengan bantuan Art of Oblivion, Feng Wuchen dengan cepat pulih. Feng Wuchen memadatkan avatar roh primordialnya dan segera mulai menyempurnakan kekuatan hukuman ilahi. Oh, Feng Wuchen telah berkembang sedemikian rupa. Di aula utama kuil jiwa suci, Luo Tianran sedikit terkejut. Juner telah terbunuh, dan kekuatan kuno telah direnggut. Tuan Dunia Suci, tolong balas dendam pada bawahan ini. Mu Suanshan memohon. 2.193 Tuan Dunia Suci, Suezhan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika kita berenam bergandengan tangan, kita tidak akan bisa membalaskan dendam Mu Yanjun. Kata Bai Yunqi, jelas sekali dia ingin Luo Tianran mengambil tindakan. Tuan Dunia Suci, saya khawatir sesuatu telah terjadi pada istana iblis Neter. Orang-orang dari ras penjaga spiritual mengatakan bahwa hantu Neter telah membunuh lebih dari 10 ahli ras penjaga spiritual di kuil naga. Kami pergi ke kuil naga untuk memverifikasi ini, tetapi kami tidak melihat Netergos. Kaisar Dunia Bawah melanjutkan. Hanya sepotong sampah. Luo Tianran tidak peduli sama sekali. Bahkan jika Bai Yunqi dan yang lainnya semuanya mati, Luo Tianran bahkan tidak akan mengerutkan kening. Mari kita kesampingkan balas dendam untuk saat ini. Kalian bisa pergi sekarang. Luo Tianran berkata dengan acuh tak acuh. Tapi, Mu Suanshan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia takut dengan mata Luo Tianran yang menakutkan dan menutup mulutnya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani mengatakan apapun. Mu Suanshan dan yang lainnya bingung. Luo Tianran menyuruh mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi mengapa Luo Tianran tidak melakukan apapun? Dengan kekuatan Luo Tianran yang menakutkan, Santong bahkan tidak menaruh perhatian padanya. Berurusan dengan Suezan dan kuil naga hanyalah hal yang mudah. Apa yang membuat Luo Tianran begitu takut hingga tidak berani mengambil tindakan? Sayangnya tidak ada satupun yang berani bertanya. Mu Suanshan hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Apa? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Luo Tianran berkata dengan dingin sambil melirik Mu Suanshan dan yang lainnya. Kami akan pergi sekarang. Mu Suanshan dan yang lainnya membungkuk hormat dan meninggalkan Aula. Adik laki-laki, Santong telah kembali ke dunia tujuh dewa. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapinya. Aku akan menunggumu memohon padaku. Luo Tianran mencibir. Mu Suanshan berjalan keluar dari Aula dan wajahnya berubah muram. Dia sangat marah dan mengutuk dalam hatinya, omong kosong sekali ahli dunia suci. Sisihkan sebentar. Sampai kapan? Mu Suanshan tidak mau menunggu. Itu adalah putranya. Mu Suanshan telah memutuskan untuk membalaskan dendam Mu Yanjun dengan segala cara. Penguasa Istana Jiwa Suci, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Suezan tidak berada di bawah kekuatan kami. Jika penguasa dunia suci tidak mengambil tindakan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar dunia bawah menghela nafas. Tuan Dunia Suci, apakah ada ahli di tujuh dunia dewa yang dia takuti? Kiyu Ding Feng sangat bingung. Selain Tuan Dunia Suci, Santong adalah yang terkuat. Tidak mungkin ada orang lain. Sejujurnya, aku tidak mengerti mengapa Tuan Dunia Suci tidak bergerak. Leng Moksi menggelengkan kepalanya. Tuan Istana Jiwa Suci, Bai Yunqi hendak mengatakan sesuatu ketika Mu Suanshan memotongnya. Jangan berkata apa-apa lagi. Aku punya rencanaku sendiri untuk ini. Mu Suanshan berkata dengan dingin sebelum menghilang dalam sekejap. Saya khawatir Kuil Jiwa Suci tidak akan membiarkan ini berlalu. Bai Yunqi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia bisa mengerti. Kaisar dunia bawah mengerutkan kening dan berkata, Selain Suezanshan, ada juga Mihun dan Qianhun. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Suanyu, makhluk tua itu, adalah salah satu anak buah susah. Kita bisa, saya tidak meminta Anda untuk membantu kami. Saya khawatir kami tidak dapat campur tangan dalam masalah ini. Kiyu Ding Feng dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Oh, Mu Yanjun terbunuh. Ayah, kamu tidak berbohong padaku, kan? Siapa yang berani membunuh Mu Yanjun? Tanya seorang pria di Aula Utama Klan Neter dengan heran. Feng Wuchen, kaisar dunia bawah mengerutkan kening. Feng Wuchen, pria itu tertegun sejenak sebelum tertawa. Haha, ayah, ayolah. Bagaimana Feng Wuchen bisa membunuh Mu Yanjun? Siapa yang kamu coba bodohi? Pria itu tidak lain adalah tuan muda Klan Neter, Ming Yang, salah satu jenius terbaik dari tujuh alam ilahi. Tingkat kultifasinya telah mencapai ranah dewa tertinggi bintang enam, sedikit lebih tinggi dari Mu Yanjun. Namun, hanya tingkat kultifasinya yang lebih tinggi. Dalam hal kekuatan tempur, Ming Yang masih bukan tandingan Mu Yanjun. Melihat ekspresi serius kaisar dunia bawah, Ming Yang bertanya lagi, ayah, berapa tingkat kultifasi Feng Wuchen sekarang? Dewa tertinggi bintang dua, kata kaisar dunia bawah. Dewa tertinggi bintang dua, Ming Yang tertegun lagi dan mengerutkan kening. Ming, anak ini memiliki mutiara ilahi penentang surga dan cincin antar ruang. Wajar jika tingkat kultifasinya meningkat dengan cepat. Namun, tingkat kultifasinya tidak stabil. Saya khawatir dia bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari dua bintang dewa tertinggi. Tidak mungkin dia membunuh Mu Yanjun. Ming Yang masih tidak percaya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan mempercayainya. Namun, dengan bantuan kekuatan kuno dan senjata ilahi dan senjata ilahi, kekuatan tempurnya telah mencapai ranah ultimati bintang enam. Tuhan, kaisar dunia bawah berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, dewa tertinggi bintang enam, peningkatan kekuatan tempur empat bintang. Ayah, apakah otakmu baik-baik saja. Mata Ming Yang membelalak saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi kaisar dunia bawah. Kaisar dunia bawah memelototi Ming Yang, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia segera menarik tangannya. Ayah, bahkan jika Mu Yanjun memiliki kekuatan era kuno, dia hanya akan mampu meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak dua bintang, apalagi empat bintang. Di seluruh tujuh alam ilahi, tidak ada yang mampu meningkatkan kekuatan tempur mereka. Kekuatan dengan tiga bintang, apalagi empat bintang. Ming Yang mengulurkan tangannya dengan tidak percaya. Ayah, menurutku ayah terlalu lelah. Selamat istirahat. Ming Yang melambaikan tangannya dan keluar dari Allah Utama. Kaisar dunia bawah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kaisar dunia bawah dapat memahami ketidakpercayaan Ming Yang. Lagi pula, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan pernah mempercayainya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Feng Wu Chen, apa gunanya memiliki alam alkemis yang hebat? Tahukah kamu bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting? Jika bukan karena kekuatan kuat Lord Soul Destroyer, bagaimana dia bisa menekan tujuh alam ilahi? Bagaimana dia bisa membela seorang alkemis? Bibir Ming Yang sedikit melengkung saat rasa jijik melintas di matanya. Tuan Muda, mau kemana? Melihat Ming Yang keluar, seseorang bertanya dengan hormat. Aku akan pergi ke kuil naga untuk melihat apakah Feng Wu Chen sekuat yang ayahku katakan. Ming Yang mencibir. Tuan Muda, Tuan Patriar telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan pergi ke kuil naga. Orang itu dengan cepat berkata. Tidak ada yang diizinkan pergi ke kuil naga. Ming Yang melihat kembali ke Allah Utama dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan ayahku? Apakah dia tersihir? Apakah ini klan dunia bawah? Sejak kapan ayahku menjadi begitu pengecut? Itu hanya kuil naga kecil, kenapa dia begitu takut? Bukankah kita mendapat dukungan dari dunia suci? Tuan Muda, sebaiknya Anda kembali dan berkultivasi. Kata orang itu tanpa daya. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Ming Yang, orang itu berteriak dengan semangat. Leng Tian Su, kultivasimu telah menembus alam dewa tertinggi bintang tujuh. Ming Yang berkata dengan sedikit tidak senang. Hei hei, jangan bicarakan ini dulu. Aku baru saja mendengar dari ayahku bahwa Gritot dibunuh oleh Feng Wu Chen. Dia juga mengatakan bahwa Feng Wu Chen hanyalah dewa tertinggi bintang dua dan bahkan memerintahkan agar tidak seorangpun dari kuil pengayak bayangan diizinkan pergi ke kuil naga. Tidakkah menurutmu itu lucu? Aku bahkan menyelinap keluar. Leng Tian Su tertawa. Ayahmu juga yang memberi perintah. Ming Yang memandang Leng Tian Su dengan heran. Juga, Leng Tian Su memandang Ming Yang dengan heran. Keduanya saling memandang dan Ming Yang segera tertawa dan berkata, ayo pergi dan minum. Tuan Muda, Tuan Patriark sudah, sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, Ming Yang dan Leng Tian Su sudah menghilang. Baru setelah itu dia menyelesaikan kata-katanya, dia memberi perintah. 2.194 Ini buruk. Tuan Muda ingin pergi ke kuil naga. Saya harus melaporkan hal ini kepada Patriark segera. Orang itu tertegun lama sebelum dia bereaksi. Ming Yang dan Leng Tian Su tidak mau minum. Mereka pergi ke kuil naga. Patriark, ini buruk. Tuan Muda dan Tuan Muda Leng akan pergi ke kuil naga. Orang itu bergegas ke istana utama dengan panik dan berteriak. Apa? Kaisar Dunia Bawah, yang sedang tenggelam dalam pikirannya di istana utama, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Apakah bajingan kecil ini lelah hidup? Kaisar Dunia Bawah sangat marah dan segera berteriak. Kirim seseorang untuk menangkapnya. Tuan Istana Ying Luo, cepat kirim seseorang untuk menangkap putramu. Putramu akan pergi ke kuil naga bersama putraku. Kaisar Dunia Bawah dengan cepat mengirim pesan ke Leng Moksi. Kaisar Dunia Bawah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Feng Wuchen membunuh Mu Yan Jun dengan cara yang tak terkalahkan dan dengan paksa merebut kekuatan kuno Mu Yan Jun. Ming Yang dan Leng Tian Su pergi ke kuil naga untuk menantang Feng Wuchen. Tapi ini hanya mengirim mereka menuju kematian. Kaisar Dunia Bawah merasa cemas. Setelah berpikir sejenak, dia memerintahkan. Penjaga King, segera bawa bajingan Ming Yang itu kembali. Ya, kepala keluarga, suara hormat penjaga King terdengar, tapi dia tidak tahu mengapa Kaisar Dunia Bawah begitu takut pada kuil naga. Bukankah Dunia Bawah mendapat dukungan dari dunia suci? Sayangnya, hanya Kaisar Dunia Bawah dan lima orang lainnya yang mengetahui hal ini. Tanpa bantuan Feng Wuchen, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menantang Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen membunuh Ming Yang, Kaisar Dunia Bawah tidak dapat membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Leng Moksi yang mengetahui hal tersebut juga ketakutan dan segera mengirimkan ahlinya untuk menangkap Leng Tiansu. Bocah bodoh. Kaisar Dunia Bawah menjadi semakin marah ketika dia semakin memikirkannya. Menyinggung Feng Wuchen saat ini berarti mendekati kematian. Namun Kaisar Dunia Bawah merasa lega karena penjaga King telah mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa Ming Yang dan Leng Tiansu tidak pergi ke kuil naga dan masih berada di alam Dunia Bawah. Ming Yang bermaksud menjamu Tuan Muda Istana Ying Luo. Sepertinya bocah ini masih memiliki kesadaran diri. Kaisar Dunia Bawah menghela nafas lega. Lebih tepatnya, bukanlah misi mereka untuk menangani Feng Wuchen. Sebaliknya, Kendall Finlah yang ingin memusnahkan keturunan Dewa Naga. Mereka tidak perlu terlibat. Dia tidak yakin apakah Luo Tianran akan mengambil tindakan, jadi dia tidak dapat memprovokasi Feng Wuchen saat ini. Saudara Ming Yang, kamu brilian. Biarkan aku bersulang untukmu. Leng Tiansu tertawa gembira. Saudara Ming Yang, bagaimana rencanamu menghadapi Feng Wuchen? Leng Tiansu bertanya lagi, wajahnya penuh harapan dan kegembiraan, seolah berurusan dengan Feng Wuchen seperti berurusan dengan semut. Dengan status kita, apakah dia layak menjadi lawan kita? Apakah dia punya hak untuk melakukannya? Dengan dukungan dari penguasa agung dunia suci, ahli era kuno apa? Pembasmi seribu jiwa apa? Mereka hanya semut, kata Ming Yang dengan nada menghina. Setelah jeda, Ming Yang melanjutkan, namun, saya tidak dapat mempercayai kata-kata ayah saya. Aku berencana untuk pergi langsung ke Istana Naga Ilahi, tetapi Bailing kebetulan mengirimiku transmisi suara yang mengatakan bahwa lima dewa tertinggi yang dikirim oleh klan penjaga spiritual semuanya telah mati di Gunung Roh Binatang. Dia ingin kita pergi ke sana alam dewa surgawi terlebih dahulu. Bailing juga keluar dari pengasingan. Leng Tiansu terkejut. Iya, orang itu seharusnya adalah dewa tertinggi bintang tujuh. Ming Yang mengangkat bahu, tampak sedikit tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya dewa tertinggi bintang enam. Jadi, Leng Tiansu menatap Ming Yang. Ming Yang berkata dengan serius, Jadi, aku sudah mengirim orang ke Istana Naga Ilahi untuk mencari tahu apakah Feng Wuchen ini benar-benar sekuat yang ayahku katakan. Sejujurnya, meskipun aku tidak mempercayai kata-kata ayahku, aku juga merasa bahwa Feng Wuchen tidak sederhana. Meskipun Ming Yang biasanya sombong dan sulit diatur, dia sangat cerdik dan licik. Dia tidak sebanding dengan Tuan Muda Hedonis itu. Ayo pergi, ayo pergi ke klan penjaga spiritual dulu dan lihat bagaimana keadaan Bailing. Dia mungkin pergi mencari Tian Waner lagi. Ming Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah beberapa tahun, dia masih belum menyerah. Leng Tiansu terkejut. Ming Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini adalah perintah klan penjaga spiritual. Istana Ilahi Utama Di istana, Zusa sangat marah, wajahnya garang dan mematikan. Luo Tian Ran, bajingan itu. Beraninya dia tidak menaati perintah guru. Zusa meraung, ingin memakan Luo Tian Ran hidup-hidup. Setelah keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa Luo Tian Ran tidak bergerak, Zusa sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Tuhan Yang Maha Agung, jika Luo Tian Ran tidak bergerak, kami tidak dapat menangani San Tong dan Sue San sama sekali. Senior Xuan Yu juga belum mengirimkan berita apapun. Bai Xiao Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Klan penjaga spiritual dan tujuh kekuatan besar lainnya telah tunduk kepada Luo Tian Ran, jadi mustahil bagi Zusa untuk menyatukan tujuh kekuatan besar. Tuhan Yang Maha Besar, haruskah kita mengirim berita ke dunia suci? Su Mi bertanya dengan cemberut. Formasi untuk menerima dunia suci membutuhkan energi yang sangat besar. Tidak mungkin tanpa tiga tahun. Zusa menahan amarahnya. Zusa tidak menyangka Luo Tian Ran akan melanggar perintah gurunya. Jika Luo Tian Ran tidak bergerak, apakah dia benar-benar akan menunggu tiga tahun sebelum mengirimkan berita ke dunia suci? Bagaimana kabar kuil Dewa Naga? Zusa bertanya. Tuan Dewa Yang Agung, kuil Dewa Naga semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera melangkah ke Kaisar Dewa atau Alam Yang Mulia. Feng Wuchen telah membangkitkan garis keturunan Dewa Naga kuno. Saya khawatir itu tidak akan lama lagi keturunan Dewa Naga juga dapat membangkitkan garis keturunan kuno mereka. Hui Tian berkata dengan hormat. Berikan perintah, perintahkan ke tujuh raja untuk mengepung kuil Dewa Naga dan memaksa Santong keluar. Saya ingin melihat apakah Luo Tian Ran akan bergerak. Zusa berkata dengan kejam. Tuan, jangan marah. Ini belum waktunya. Tujuh Tuan tidak memiliki kemampuan itu. Kekuatan Suezan semakin kuat. Dia tidak berada di bawah Tuan, terutama Tian Tu. Bai Xiao Tian dengan cepat berkata. Tuan Dewa Agung, Tuan Muda Istana Jiwa Suci, Mu Yan Jun, telah mati di tangan Feng Wuchen. Ras penjaga spiritual telah mengirim orang ke gunung roh binatang untuk menangkap Ling Xiao Xiao. Banyak dari mereka telah meninggal. Mereka bahkan mengirim selusin Tuan, tetapi mereka semua mati di kuil Dewa Naga. Dikatakan bahwa mereka dibunuh oleh hantu Neter. Mu Suan Shan dan Bai Yun Qi pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Su Mi berkata dengan hormat. Oh, ada hal seperti itu. Su Sa terkejut. Bagaimanapun, dia baru saja keluar dari pengasingan dan tidak tahu apa yang terjadi di tujuh dunia Dewa. Dewa Agung, Putra Mu Suan Shan telah terbunuh. Dia pasti tidak akan duduk diam. Ras penjaga spiritual juga akan terus bergerak. Kita hanya perlu secara diam-diam memprovokasi klan Neter dan klan Roh Ilahi untuk memulai perang. Pada saat itu, kita tidak hanya bisa menghindarinya, tapi kita juga bisa memancing Santong keluar. Selama Santong muncul, Luo Tian Ran pasti akan bergerak kuil Dewa kapan saja. Iya, apa yang dikatakan tetua kedua masuk akal? Su Sa mengangguk. Su Mi, Hui Tian, sampaikan perintahnya, masalah ini akan ditangani oleh tujuh Tuan. Su Sa berkata dengan dingin. Tuan, jangan khawatir. Tujuh Tuan diam-diam mengawasi mereka. Sekarang, kita hanya perlu mengambil tindakan terhadap klan Suan Sheng dan klan Roh Ilahi. Karena dua Tuan muda klan Neter dan klan Roh Ilahi telah sudah menargetkan Feng Wu Chen, setiap gerakan mereka berada di bawah kendali kita. Su Mi berkata dengan hormat. 2195. Belalang sembah mengintai Jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Bagus sekali. Bagus sekali. Su Sa tersenyum puas. Tidak ada pergerakan dari kuil naga akhir-akhir ini. Sepertinya Feng Wu Chen berencana menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat kuil naga. Santong belum muncul, begitu pula Mi Hun dan Qian Hun. Mereka juga sangat waspada terhadap Feng Wu Chen. Su Mi melanjutkan. Huff, Luo Tian Ran ini hanya ingin aku memohon padanya dan menginjak-injaknya. Agar kamu bisa menginjak-injakku di bawah kakimu. Su Sa sangat jelas tentang niat Luo Tian Ran. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Kata Penatua Ruo Wu dengan sungguh-sungguh. Maksud tetua kedua adalah dia masih ingin membunuh kursi ini. Dia tidak punya nyali. Su Sa berkata dengan dingin. Bagaimana jika itu orang lain? Guru, kita harus berhati-hati. Penatua Ruo Wu mengerutkan kening. Mendengar ini, Su Sa sepertinya memahami sesuatu, dan wajah lamanya sangat muram. Tuan, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan kita, tetapi kita masih membutuhkan kekuatan formasi reinkarnasi senior Suanyu. Senior Suanyu telah berada di tujuh alam dewas selama bertahun-tahun, dan mantra reinkarnasi telah mengendalikan banyak ahli. Ini kekuatannya sangat besar dan cukup untuk memperkuat kekuatan kita. Senior Suan Anda sudah tahu tentang keberadaan Luo Tian Ran, dan saya yakin dia tidak akan menolak. Kata Tetua Ketiga. Su Sa berpikir dengan hati-hati dan merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, kekuatan Suezan dan Musuan Shan menjadi semakin menakutkan, dan Su Sa sendiri bukanlah tandingan mereka. Su Sa tidak ragu mengirimkan transmisi suara ke Suanyu. Apa, ayahmu tidak mengizinkanmu pergi ke kuil naga? Di istana suku penjaga, Ming Yang dan Leng Tian Su berseru pada saat bersamaan. Bai Ling mengangguk sedikit dan berkata, saya keluar kali ini karena saya mendengar bahwa Mu Yan Jun terbunuh. Mendengarkan nada bicara Anda, sepertinya Anda berada dalam situasi yang sama dengan saya, dan tidak diizinkan pergi ke kuil naga. Tampaknya Feng Wu Chen ini tidak sederhana. Lima dewa tertinggi yang dikirim oleh klan penjaga roh ke gunung roh binatang semuanya mati di tangan Feng Wu Chen. Salah satunya adalah dewa tertinggi bintang enam. Itu cukup untuk membuktikan kekuatan Feng Wu Chen, kata Bai Ling dengan sungguh-sungguh. Mu Yan Jun memiliki kekuatan kuno dan kekuatan tempurnya sebanding dengan dewa tertinggi bintang tujuh. Jika dia mati di tangan Feng Wu Chen bahkan dengan kekuatan seperti itu, aku khawatir kita bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Satu pertempuran, lanjut Bai Ling. Ming Yang berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya merasa Feng Wu Chen tidak sederhana, saya masih tidak percaya bahwa dewa tertinggi bintang dua seperti dia bisa begitu kuat. Peningkatan seperti ini belum pernah terjadi di tujuh alam dewa sebelumnya. Sejujurnya, aku juga tidak percaya karena itu terlalu sulit dipercaya. Kematian Mu Yan Jun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita, tapi dia pernah menggunakan kekuatan kuno untuk membantuku menerobos ke alam dewa tertinggi bintang lima. Aku menang jangan biarkan dia mati dengan tenang, kata Bai Ling dingin ketika niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Haruskah kita bergabung untuk menghadapinya? Tanya Leng Tian Su. Ayahku berkata jika penguasa dunia suci tidak mau mengambil tindakan, kemungkinan besar Musuan Shan akan mengambil tindakan. Selain itu, kuil matahari bulan juga ingin berurusan dengan Feng Wu Chen. Kuil naga tidak membutuhkan bantuan kita sama sekali. Ayahku berjanji pada tuan dunia suci untuk menangkap Ling Xiao Xiao hidup-hidup, tapi sudah hampir sebulan dan kami masih belum menangkapnya. Aku khawatir tuan dunia suci tidak akan senang atas bantuanmu untuk mengikutiku ke gunung roh binatang. Tuan dunia suci tidak mau mengambil tindakan. Pantas saja ayahku begitu takut dengan kuil naga. Ming yang mengerutkan kening seolah dia telah memahami sesuatu. Haruskah kita menelpon Qiyu Yun Fan dan Tong Kui? Tanya Leng Tian Su. Tidak perlu, mereka berdua harusnya tetap mengasingkan diri. Bai Ling menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan Tian Wan Er? Ming yang memandang Bai Ling dan bertanya. Huff, karena perempuan jalan itu tidak mau mendengarkanku, maka jangan salahkan aku karena kejam. Saya tidak peduli dengan organisasi kecil seperti pembunuh dewa. Mata Bai Ling menyipit saat niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Bai Ling, karena penguasa dunia suci menyukai ini, bukankah kesempatan kita? Mata Ming yang tiba-tiba berbinar. Bai Ling tersenyum jahat dan berkata, itulah sebabnya aku berencana memberikan Tian Wan Er kepada penguasa dunia suci. Dengan cara ini, master dunia suci mungkin bisa membantuku melangkah ke alam Overgod. Itu mudah. Ada banyak murid cantik di Istana Dewa. Leng Tian Su mencibir. Sekte Fantasi Tai dari alam Dewa Neter juga memiliki murid perempuan yang sangat baik. Ming yang tersenyum jahat. Ayo kita pergi ke gunung roh binatang dulu. Selama kita menangkap Ling siau-siau hidup-hidup, penguasa dunia suci tidak akan menganiaya kita. Bai Ling mencibir. Pada saat ini, di wilayah Grid Overgod di bagian terdalam dari Beast Spirit Mountain. Tuan Bilin, siapa gadis itu? Mengapa garis keturunan kunonya bisa membuat kita merasakan penindasan yang begitu kuat? Seekor binatang Grid Overgod bertanya dengan rasa ingin tahu di puncak gunung setinggi 100 ribu kaki. Dia adalah keturunan ras raksasa kuno, makhluk suci yang sama terkenalnya dengan Dewa Naga di zaman kuno. Dia juga Raja kami, kata Piton terbang Bilin. Sekarang Raja kita telah lahir, dia pasti akan memimpin kita untuk menerobos kesengsaraan petir di alam tujuh dewa dan melangkah ke dunia suci. Bilin Flying Piton melanjutkan, matanya dipenuhi semangat. Tuanku, saya bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di dalam tubuh wanita muda ini, kata Overgod Agung lainnya sambil menatap Ling Xiao Xiao dengan ketakutan. Itulah kekuatan warisan ras raksasa kuno. Dia seharusnya bisa memasuki tempat ini karena pemanggilan kekuatan itu, kata Bilin Flying Piton. Bes! Saat ini, puncak gunung setinggi 100 ribu kaki yang sempat sepi selama beberapa hari tiba-tiba berguncang. Kekuatan yang sangat mendominasi dan menakutkan keluar dari tubuh Ling Xiao Xiao. Dia akan menerobos, Bilin Flying Piton menatap Ling Xiao Xiao. Binatang Grid Overgod lainnya menutup mulut mereka. Cahaya ungu yang menyilaukan melesat dari puncak gunung langsung ke langit dan mengembun menjadi pusaran ungu besar. Pemandangannya sangat spektakuler, dan gelombang udara yang menakutkan dipenuhi dengan penindasan. Fenomena aneh di bagian terdalam gunung roh binatang menarik perhatian banyak penggarap. Apakah ini aura dewa tertinggi? Siapa yang berani menerobos bagian terdalam? Bukankah dia takut dimakan oleh monster Grid Overgod? Sungguh kekuatan yang mendominasi, itu adalah kekuatan garis keturunan. Siapa yang menerobos? Itu terlalu menakutkan. Ah! Ling Xiao Xiao tiba-tiba berteriak. Energi yang lebih mengerikan menyapu area tersebut, menyebabkan puncak gunung setinggi seratus ribu kaki berguncang hebat dan terkoyak saat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Inilah kekuatan warisan. Dia berencana menggunakan kekuatan warisan untuk memaksakan terobosan lain. Seru Piton terbang Bilin. Dia baru saja menerobos menjadi dewa tertinggi bintang 1, dan dia sudah menerobos menjadi dewa tertinggi bintang 2. Jika dia gagal, dia akan dikutuk selamanya. Binatang Overgod besar lainnya juga tercengang. Bes! Aura Ling Xiao Xiao melonjak dengan gila-gilaan. Kecepatan peningkatan kultifasinya terlihat dengan mata telanjang. Kultifasinya melonjak pesat dan menerobos ke alam dewa tertinggi bintang 2 tanpa hambatan apapun. Dewa tertinggi bintang 2. Bagaimana ini mungkin? Bilin Flying Piton dan binatang Grid Overgod lainnya tercengang. Di mata mereka, ini adalah terobosan yang gila. Terlebih lagi, itu adalah terobosan bunuh diri. Namun, bagi Ling Xiao Xiao, hal itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Seolah-olah menerobos dengan paksa bahkan lebih mudah daripada makan. Harus dikatakan bahwa kekuatan warisan nenek moyang raksasa sangat mendominasi dan menakutkan. 2196 Puncak gunung yang mengjulang tinggi tempat Ling Xiao Xiao berada telah benar-benar runtuh. Ling Xiao Xiao melayang di kehampaan dengan seluruh tubuhnya terbungkus lingkaran ungu. Dia tampak seperti seorang dewi yang turun. Auranya yang menggugah jiwa menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Leluhur, terima kasih atas warisanmu. Xiao Xiao pasti akan menghidupkan kembali klan raksasa. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Ling Xiao Xiao dalam hati dengan mata terpejam. Berkat warisan klan raksasa, Ling Xiao Xiao mampu melangkah ke alam dewa tertinggi dalam waktu sesingkat itu. Setelah beberapa saat, Ling Xiao Xiao perlahan membuka matanya dan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan warisan leluhur sungguh menakutkan. Kekuatan ini seharusnya cukup untuk membantuku melangkah ke alam Raja Agung atau bahkan alam yang lebih menakutkan. Ling Xiao Xiao sangat percaya diri dengan kekuatan ini. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa membantu Saudara Feng. Aku tidak bisa membiarkan Saudara Feng menanggung semuanya sendirian. Wajah cantik Ling Xiao Xiao menunjukkan senyuman manis. Dengan kekuatan garis keturunan yang mendominasi, kekuatan tempurnya mungkin langsung meningkat satu bintang, kata binatang buas. Seharusnya lebih dari itu. Dengan senjata ilahi, kekuatan tempurnya mungkin mampu bersaing dengan dewa tertinggi bintang tiga, kata piton terbang sisik diok. Tuanku benar, jangan tertipu oleh tubuhnya yang kecil dan halus. Dia memberiku perasaan yang sangat menakutkan. Dia jelas tidak sebanding dengan dewa tertinggi biasa. Seekor binatang buas yang bertransformasi menjadi sein mengangguk setuju. Siapa di sana? Ling Xiao Xiao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menoleh ke belakang dengan waspada. Ketika dia berbalik, Ling Xiao Xiao terkejut. Ada lusinan binatang buas yang sangat menakutkan yang sedang menatapnya. Terlebih lagi, mereka semua adalah binatang buas dari alam Raja Agung. Bahkan ada beberapa binatang buas yang bertransformasi menjadi sein. Ling Xiao Xiao belum pernah melihat binatang buas yang menakutkan ini sebelumnya. Ini, Ling Xiao Xiao langsung terpana dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. Nona, jangan takut. Kami di sini atas perintah Raja untuk melindungi Anda dan menunggu ratu menerobos, kata piton terbang sisik diok dengan tergesa-gesa dengan nada hormat. Ling Xiao Xiao sama sekali tidak terkejut karena binatang buas bisa berbicara. Bagaimanapun, dia telah bertemu mereka di alam fana. Raja, Ratu, Ling Xiao tercengang. Iya, Raja baru yang memiliki garis keturunan kuno Dewa Naga, kata piton terbang sisik diok dengan penuh hormat. Apakah kamu berbicara tentang saudara Feng? Wajah cantik Ling Xiao Xiao menjadi semakin terkejut, dengan sedikit kelesuan. Feng Wuchen sebenarnya adalah raja dari binatang buas yang menakutkan ini. Sebagai seorang raksasa, Ling Xiao Xiao tahu bahwa piton terbang sisik diok adalah binatang buas kuno. Binatang buas yang begitu menakutkan sebenarnya disebut Raja Feng Wuchen. Iya, Ratu dipanggil ke sini, dan Raja sangat khawatir. Baru setelah menemukan Ratu barulah Raja pergi dengan pikiran tenang, kata piton terbang sisik diok dengan hormat. Karena saudara Feng adalah rajamu, bukankah terlalu berlebihan bagi kami untuk datang ke gunung roh binatang untuk berburu binatang buas? Ling Xiao berkata dengan canggung. Jangan pedulikan itu, Ratu. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Selain itu, binatang buas juga telah memburu banyak manusia, kata piton terbang sisik diok dengan penuh hormat. Bisakah saya pergi sekarang? Ling Xiao bertanya. Dia masih tidak berani mempercayai perkataan binatang buas ini. Meskipun Ling Xiao Xiao tahu bahwa garis keturunan Feng Wuchen dapat menekan binatang buas, Ling Xiao Xiao tidak yakin apakah garis keturunan itu dapat menekan binatang buas purba. Tentu saja, Ratu bisa pergi kapan saja, kata piton terbang sisik diok. Ling Xiao Xiao dengan cepat terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia waspada terhadap lusinan binatang buas yang menakutkan. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Ling Xiao Xiao terbang keluar dari wilayah Dewa Tuan Agung dan tiba di wilayah Dewa Tuan. Sepanjang perjalanan, tidak ada binatang buas yang berani mendekatinya. Mereka semua bersujud di tanah dengan penuh hormat. Setelah meninggalkan wilayah Dewa Tuan, Ling Xiao Xiao merasa lega sepenuhnya. Mereka benar-benar tidak mengejar kita. Mungkinkah itu semua benar? Apakah kakak Feng benar-benar raja mereka? Ling Xiao Xiao menepuk dadanya dan berkata dengan ragu. Nona Xiao Xiao, Anda keluar dari pengasingan. Tepat pada saat ini, suara terkejut Ye Jianying terdengar. Senior kamu, mendengar suara Ye Jianying, Ling Xiao Xiao sangat gembira. Ye Jianying datang dalam sekejap. Setelah diperiksa, dia langsung terpana. Apa? Dewa tertinggi bintang dua? Ini, bagaimana ini mungkin? Aku tidak salah lihatkan. Bola mata Ye Jianying hampir rontok. Ye Jianying tidak berani mempercayainya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Ling Xiao Xiao secara paksa maju ke seluruh dunia besar. Itu semua berkat kekuatan warisan Nenek Moyang. Ling Xiao Xiao berkata sambil tersenyum bahagia. Dia merasa sangat bangga dan bangga. Sungguh sulit dipercaya. Terlalu sulit dipercaya. Ye Jianying menarik napas dalam-dalam. Senior Ye, apakah King Yang dan yang lainnya sudah keluar dari pengasingan? Ling Xiao bertanya. Ya, mereka telah berhasil menerobos ke alam Dewa Kaisar. Mereka sekarang berburu binatang buas. Ayo pergi dan tunjukkan kepada mereka budidayamu saat ini. Mari kita lihat apakah mereka masih bisa begitu bangga. Ye Jianying tertawa gembira. Pada saat ini, Bai Ling, Ming Yang, dan Leng Tian Su telah tiba di gunung roh binatang. Salam untuk ketiga tuan muda. Di pintu masuk gunung roh binatang, lusinan ahli dewa tertinggi dengan hormat menyambut mereka. Mereka berasal dari kuil matahari bulan. Orang-orang dari kuil naga masih berada di gunung roh binatang dan tersebar di mana-mana. Tingkat budidaya mereka semuanya telah mencapai alam Dewa Kaisar. Orang-orang dari istana bayangan gelap juga berada di gunung roh binatang. Tuan muda kita bahkan merasakannya. Seorang ahli Overgod diam-diam melindungi mereka. Salah satu dewa tertinggi berkata dengan hormat. Di mana tuan mudamu? Bukankah seharusnya dia keluar untuk menyambut kita ketika dia melihat kita datang? Apakah dia tidak tahu siapa dia? Bai Ling bertanya dengan dingin, langsung mengabaikan keberadaan istana bayangan hitam dan ahli Overgod. Apakah tuan mudamu meremehkan kami? Ming yang bertanya dengan dingin. Tatapan tajamnya menyapu puluhan ahli, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Bukan itu maksud tuan muda. Tuan muda sedang mengamati secara diam-diam. Salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan. Apakah dia tidak perlu menyapa kita jika dia sedang mengamati? Apakah dia tahu siapa kita? Apakah kamu ingin aku memanggil Tong Kui? Leng Tian Su berteriak dengan marah. Ini, ekspresi lusinan ahli sangat jelek, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka, juga tidak berani melakukannya. Suruh tuan mudamu segera datang menemuiku. Jika tidak, kuil matahari bulan akan lenyap. Bai Ling berteriak dingin dengan sikap sombong. Ya, saya akan segera pergi. Pemimpin dewa tertinggi sangat ketakutan dan segera pergi. Dia tidak berani meragukan kekuatan perkataan Bai Ling. Setelah beberapa saat, Mo King Shan muncul dalam sekejap. Mo King Shan menyapa ketiga tuan muda. Mo King Shan menangkupkan tinjunya dengan hormat dan membungkuh. Dia tidak berani lalai, tapi tidak ada rasa hormat di matanya. Mo King Shan, kamu sudah dewasa. Kamu masih harus meminta seseorang untuk mengundangmu. Kamu hanya beberapa tahun lebih tua dari kami. Jika tidak, apakah kamu benar-benar berpikir tingkat kultifasimu lebih tinggi dari kami? Bai Ling berkata dengan dingin. Saya tidak berani, jawab Mo King Shan dengan hormat. Berlutut, Ming yang berkata dengan dingin. Mo King Shan sedang berjuang di dalam hatinya, tapi dia masih berlutut. Saat menghadapi kematian, martabat sama sekali tidak penting. Apakah ada berita tentang Ling Xiao Xiao? Bai Ling bertanya dengan sombong. Belum, Mo King Shan menggelengkan kepalanya. Sampah, Leng Tiansu mengumpat dengan marah dan membuat Mo King Shan terbang dengan sebuah tendangan. 2.197 Tuan Muda Melihat Mo King Shan diusir, puluhan elit kuil matahari bulan sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, kekuatan dibalik Bai Ling sangat menakutkan. Tuan Muda, yang paling penting sekarang adalah bersembunyi sebanyak mungkin. Kita tidak bisa memperingatkan musuh, kalau tidak, kata Mo King Shan dengan hormat tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Memukul. Bai Ling muncul dalam sekejap dan menamparkan wajah Mo King Shan. Dia menggunakan begitu banyak tenaga hingga wajah Mo King Shan membengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Mo King Shan sangat marah. Dia mengepalkan tangannya, tapi segera mengendurkannya. Kuil matahari bulan tidak bisa menang sama sekali. Begitu mereka menyerang, itu sama saja dengan mengirim kuil matahari bulan ke kuburan mereka. Apakah aku perlu kamu mengajariku? Apakah Anda punya hak? Apakah kamu tidak tahu tempatmu? Bai Ling bertanya dengan dingin sambil menatap Mo King Shan. Saya tahu kesalahan saya, kata Mo King Shan sambil berlutut lagi. Mo King Shan hanya bisa bertahan. Betapapun memalukannya, dia hanya bisa bertahan. Huff, jika ada waktu berikutnya, saya akan memastikan Anda tidak memiliki mayat yang tersisa. Apakah kamu mengerti? Bai Ling berkata dengan dingin. Dipahami, Mo King Shan mengangguk. Tuan muda, mereka sudah keterlaluan. Yang mulia berkata dengan marah melalui transmisi suara. Bertahanlah, Mo King Shan berkata melalui transmisi suara. Suan Feng, temukan elit setingkat raja itu. Kalian semua, ikuti saya ke Beast Spirit Mountain. Mo King Shan, temukan orang-orang dari Kuil Naga, perintah Bai Ling dan memimpin jalan menuju gunung roh binatang. Tuan muda, saya sudah merasakannya. Haruskah kita membunuhnya? Suara hormat Suan Feng terdengar. Tangkap dia dulu, kata Bai Ling melalui transmisi suara. Zao Suan Ying dan ketiga tetua merasakan Bai Ling dan yang lainnya segera setelah mereka memasuki gunung roh binatang. Orang-orang dari suku penjaga roh tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Zao Suan Ying mengerutkan kening. Dan orang-orang dari Kuil Matahari Bulan, ketua istana, kirimkan pesan kepada Ye Jian Ying, kata tetua agung dengan sungguh-sungguh. Di gunung roh binatang, Liu Qingyang dan yang lainnya iri dengan budidaya Ling Xiao Xiao. Mereka tidak sadar kalau bahaya sedang menghampiri mereka. Siapa di sana? Ekspresi Ye Jian Ying tiba-tiba berubah saat dia mencacimaki. Ekspresinya menjadi sangat serius. Jadi itu pendeta Suot Sado. Senang bertemu denganmu. Suara dingin terdengar. Kemudian, suara lain muncul dari udara. Penguasa bintang tujuh. Wajah Ye Jian Ying berubah lagi. Desir. Dalam sekejap mata, sebelum Ye Jian Ying bisa bereaksi, orang itu sudah tiba di depannya. Kecepatannya sangat mengerikan. Cakar itu mencengkeram tenggorokan Ye Jian Ying dan mengangkatnya. Kekuatan yang menakutkan membuat Ye Jian Ying tidak bisa melepaskan diri. Di hadapan penguasa bintang tujuh, Ye Jian Ying sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kamu berasal dari ras penjaga roh. Kata Ye Jian Ying dengan susah payah. Tebakanmu benar. Namun, Tuan Muda berkata bahwa dia tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Kamu seharusnya merasa beruntung, kata pria itu sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia menghilang bersama Ye Jian Ying dan mengirim pesan ke Bai Ling. Setelah itu, Mao Qing Shan memimpin Bai Ling dan yang lainnya ke tim kecil dari Istana Dewa Naga. Perlombaan penjaga roh, Ola Dewa Matahari Bulan, Dewa Kekacauan mengerutkan kening. Semuanya, hati-hati. Kaisar Merah berkata dengan serius. Desir, desir. Enam hingga tujuh ahli yang mulia menyerang. Dalam sekejap, mereka menjebak Kaisar Merah dan yang lainnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kaisar Merah bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Bai Ling mencibir, namun, jika kamu ingin mereka hidup, pergilah dan panggil Ling Xiao Xiao. Jika dia tidak kembali dalam waktu 15 menit, kumpulkan mayat mereka. Aku tidak akan menunggunya jika dia terlambat. Ming yang mencibir. Seperti yang kuduga, mereka ada di sini untuk Xiao Xiao. Ekspresi Kaisar Merah sangat muram. Ming yang mencibir, jika Ling Xiao Xiao tidak datang, kalian semua akan mati. Kami akan menemukanmu satu per satu. Di mana Feng Wuchen, Mao Qing Shan bertanya dengan dingin. Tamparan. Leng Tian Su menamparnya dan berkata dengan dingin, Mao Qing Shan, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Jika kamu tidak ingin mati, tutup mulutmu dengan patuh. Bajingan, Anda bertindak terlalu jauh. Yang mulia Dewa Bintang Enam dari Balai Dewa Matahari Bulan tidak tahan lagi dan mengumpat dengan marah. Ciii. Tapi begitu dia selesai berbicara, Bai Ling melambaikan tangannya. Lengannya seperti senjata dewa yang tajam, langsung memotong kepala orang itu. Membunuh yang mulia Dewa Bintang Enam sesuka hati, bisa dilihat betapa biadabnya metode Bai Ling. Li Hu, pembangkit tenaga listrik Sun Moon God Hall menjadi pucat karena ketakutan. Siapa lagi yang mau mencoba? Bai Ling mengalihkan pandangannya yang dingin ke pembangkit tenaga listrik yang mulia Dewa Matahari Bulan. Kalian semua, jangan kurang ajar. Mao Qing Shan berteriak dengan marah kepada orang-orang Balai Dewa Bulan Matahari. Kenapa kamu tidak pergi? Ming yang berkata dengan dingin kepada Kaisar Merah. Kaisar Merah tidak berkata apa-apa dan segera terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Ye Jianying. Namun, yang mengejutkan Kaisar Merah adalah Ye Jianying sebenarnya dijebak oleh Dewa Utama Bintang Tujuh. Setelah menemukan Ling Xiao Xiao, Kaisar Merah menceritakan apa yang terjadi. Di saat seperti ini, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak bisa meninggalkan orang yang terjebak itu. Waktu sangat penting, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bergegas tanpa ragu-ragu. Senior Ye telah dijebak oleh pembangkit tenaga listrik. Leng Muceng, segera kembali dan lapor ke Ketua Aliansi. Perintah Kaisar Merah. Oke, Leng Muceng segera pergi. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Ling Xiao Xiao dan lusinan orang dari Aula Dewa Naga telah bergegas mendekat. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak tahu sama sekali, jadi tidak perlu membiarkan mereka mengambil resiko. Senior kamu, melihat Ye Jianying terjebak, ekspresi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak datang? Ye Jianying mengertakkan gigi dan memarahi. Senior Ye, bagaimana kami bisa melihatmu membuang nyawamu? Kata Zhang Junlan. Apa yang kamu inginkan? Ling Xiao Xiao bertanya dengan dingin, wajah cantiknya sedingin es. Kamu adalah Ling Xiao Ying. Kamu memang sangat cantik. Leng Tian Su menatap Ling Xiao Xiao dengan tidak hati-hati, menelan ludahnya. Kecantikan lainnya juga lumayan. Yang ini milik kita. Ming yang menatap lurus ke arah Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing, berharap dia bisa segera berubah menjadi binatang buas dan menerkam mereka. Enyahlah, Liu Qing yang berteriak dengan marah, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Bocah nakal, kamu hanyalah kaisar dewa bintang satu. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Si cantik kecil, ayo, ikuti Tuan Muda ini. Jika Anda melayani Tuan Muda ini dengan baik, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ming yang dengan penuh semangat tersenyum dan mengjilat bibirnya. Ling Xiao Xiao, ikutlah dengan kami dengan patuh. Jika tidak, mereka semua akan mati. Bai Ling mencibir, sangat arogan. Biarkan mereka pergi, dan aku akan pergi bersamamu, kata Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao, jangan, Liu Qing yang berteriak. Xiao Xiao, kamu tidak akan bisa kembali setelah kamu pergi. Bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada kakak Feng? Lin Yu berkata dengan cemas. Apakah aku punya pilihan? Jika aku tidak pergi, kalian semua akan mati. Ling Xiao Xiao tahu betul bahwa mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan musuh terlalu menakutkan. Bawa mereka pergi, kata Bai Ling dingin. Si cantik kecil, kenapa kamu tidak datang? Jangan paksa aku menyerang, kata Ming yang dingin kepada Miau Qing Qing. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Liu Qing yang berdiri di depan Miau Qing Qing. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Ming yang menyipit, memancarkan niat membunuh. Biarkan mereka pergi, atau aku akan mati di sini. Ling Xiao Xiao segera mengeluarkan pedang dewa dan meletakkannya di lehernya. Anda, Ming yang sangat marah, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia mencibir dan berkata, saya punya banyak peluang. Biarkan mereka pergi, perintah Bai Ling. 2198 Setelah Ye Jianying, Pantheon, dan yang lainnya dibebaskan, Ling Xiao Xiao dijebak oleh Bai Ling dan tidak bisa bergerak. Saat Ling Xiao Xiao terjebak, Ming yang tiba-tiba menyerang dan meraih Miau Qing Qing dalam sekejap. Miau Qing Qing tidak bereaksi sama sekali. Dia panik dan berteriak, Saudara Liu. Qing Qing, Liu Qing yang terkejut. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Tercelah, Zhang Junlan mengertakkan gigi dan mengutuk. Bajingan, Ling Xiao Xiao mengumpat dengan marah. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Bai Ling dan yang lainnya. Bai Ling mencibir dan tidak berkata apa-apa. Tidak masuk akal. Dasar penjahat tak tahu malu, aku akan membunuhmu. Ye Jianying sangat marah. Kekuatan mengerikan dan niat membunuh meletus saat dia hendak menyerang. Desir. Ledakan. Off. Saat Ye Jianying menyerang, penguasa bintang tujuh melintas dan membanting telapak tangannya ke dada Ye Jianying. Kekuatan yang menakutkan membuat Ye Jianying terbang dan dia memuntahkan setegup darah. Senior kamu, Kaisar Merah terkejut. Kamu mau mati. Tuan muda sudah sangat berbelas kasih karena tidak membunuhmu, kata penguasa bintang tujuh dengan dingin. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Miau King-King berjuang mati-matian, tapi sia-sia. Aku tidak pernah gagal mendapatkan apa yang kuinginkan. Kamu dipanggil King-King, kan? Temani aku malam ini. Ming yang berkata sambil tersenyum nakal. Saya juga. Aku sudah lama tidak melihat keindahan seperti itu. Leng Tiansu sangat bersemangat. Bajingan. Kembalikan King-King padaku. Liu Qingyang sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya dan menyerang ke depan dengan gila-gilaan. King-Yang. Hentikan. Beidou Yan berteriak, tapi dia tidak bisa menghentikan Liu Qingyang tepat waktu. Ledakan. Of. Seorang ahli yang mulia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Liu Qingyang memuntahkan darah dan terbang mundur, terluka parah. Saudara Liu. Miau King-King berteriak panik. King-Yang. Ye Tianwei buru-buru keluar dan memberi Liu Qingyang pil penyembuhan. Bajingan. Ye Tianxing mengutuk. Nak. Jangan khawatir. Tuan muda ini akan membantumu menghiburnya. Haha. Ming yang tertawa gembira. Ayo pergi. Bai Ling membawa Ling Xiao-Xiao pergi, dan Ming yang serta yang lainnya mengikuti dari belakang. Zhao Xuanying dan ketiga tetua baru muncul setelah Bai Ling dan yang lainnya pergi. Jangan khawatir, semuanya. Saya sudah mengirim seseorang ke Kuil Dewa Naga untuk melapor kepada Tuan Feng, Zhao Xuanying buru-buru berkata. Ye Tianxing berkata dengan cemas. Kecepatan mereka terlalu lambat. Saya akan melakukan perjalanan kembali secara pribadi. Saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Setelah mengatakan itu, Ye Tianxing mengabaikan lukanya dan segera pergi. Bajingan, Kaisar Merah dan yang lainnya sangat marah dan cemberut. Mereka semua mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga kuku mereka menembus daging mereka. Pada akhirnya, itu karena mereka terlalu lemah. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menyaksikan Ling Xiao-Xiao dan Miao King Ching di bawah pergi? Pak Tua mengerti perasaanmu, tapi lawannya terlalu kuat, dan bahkan ada Dewa Bintang Tujuh. Jika kamu bertarung, kamu hanya akan mati sia-sia. Jika tidak, Nona Xiao-Xiao tidak akan terpaksa pergi bersama mereka, Zhao Xuanying berkata dengan sungguh-sungguh. Kami akan membantu juga, Liu King yang mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Kamu tidak akan bisa membantu bahkan jika kamu pergi. Sebaliknya, kamu akan menjadi beban bagi mereka. Lebih baik kamu tetap di Gunung Roh Binatang dan terus berkultivasi, saran Zhao Xuanying. Kaisar Merah menepuk bahu Liu King yang dan berkata, Tuan Istana Zhao Benar. Mereka berasal dari ras penjaga roh dan kuil matahari bulan. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa membantu sama sekali. Kita hanya bisa mempercayai aliansi guru dan yang lainnya. Liu King yang mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sangat tidak rela. Kekasihnya telah ditangkap, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan tidak berdaya itu lebih menyakitkan dari 10 ribu pedang yang menusuk jantungnya. Hal ini membuat Liu King yang merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Liu King yang berkata dengan keras di dalam hatinya. Liu King yang mengeluarkan mutiara ilahi yang menentang surga setingkat kaisar dewa. Cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya, dan dia menelan mutiara ilahi yang menentang surga dalam satu tegukan. Liu King yang hanya ingin meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Leng Muceng berlari kembali ke kuil dewa naga secepat yang dia bisa. Dia terbakar rasa cemas. Leng Muceng, kamu tidak perlu kembali. Kembalilah ke Gunung Roh Binatang. Saya khawatir Liu King yang akan melakukan sesuatu yang bodoh. Anda harus menghentikannya. Suara Ye Jianying terdengar. Oke. Leng Muceng segera berbalik. Dengan kembalinya Ye Jianying, itu menjadi lebih cepat. Sepuluh menit kemudian, Ye Jianying telah kembali ke kuil dewa naga. Feng Wuchen. Feng Wuchen. Ye Jianying berteriak dan masuk ke Aula Utama. Kamu Jianying? Apa yang terjadi? Long Tian Chou bertanya dengan cemberut. Melihat Ye Jianying terburu-buru, dia menduga sesuatu mungkin telah terjadi. Ling Xiao Xiao dan Miao King Ching ditangkap oleh ras roh penjaga. Di mana Feng Wuchen. Cepat beritahu Feng Wuchen. Akan terlambat jika kita terlambat. Kita tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan dunia dewa utama. Kata Ye Jianying dengan cemas. Apa? Xiao Xiao ditangkap. Wajah Ling Xuan, Ling Mu Yun, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tiba-tiba berdiri. Long Er terluka parah. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa hari dan belum keluar. Long Tian Chou berkata sambil mengerutkan kening. Ye Jianying, segera masuk ke formasi teleportasi dan pergi ke Menara Ilahi. Biarkan Menara Ilahi mengirim orang untuk mencegatnya terlebih dahulu. Feng Zheng Kiong dengan cepat berkata dan menghilang. Ye Jianying segera menuju ke Menara Ilahi. Setelah Ye Jianying melaporkan semuanya, Kaisar Pemusnahan segera memerintahkan penjaga yang untuk membawa orang ke sana. Di istana Feng Wuchen, Feng Zheng Kiong muncul dalam sekejap tetapi tidak melihat apapun. Chen Er, Chen Er, apa kamu di sana? Feng Zheng Kiong bertanya dengan cemas. Sayangnya, tidak ada yang menjawab. Feng Wuchen tidak menjawab dan Feng Zheng Kiong menjadi semakin cemas. Chen Er, Xiao Xiao dan King King ditangkap oleh ras roh penjaga. Ye Jianying terluka parah. Jika kalian bisa mendengarku, segera keluar dari pengasingan. Kuharap Menara Ilahi bisa mencegat mereka. Feng Zheng Kiong berkata dengan cemas dan meninggalkan istana. Di cincin ilahi, Feng Wuchen yang sedang berkultivasi benar-benar dapat mendengar kata-kata Feng Zheng Kiong. Namun, itu adalah momen penting baginya untuk menerobos ke alam dewa tertinggi bintang tiga. Mengetahui bahwa Ling Xiao Xiao dan Miao King Ching berada dalam masalah, Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya dan memutuskan untuk menyerah untuk menerobos. Xiao Xiao. Tuan, jangan berhenti. Jika tidak, Anda akan mendapat serangan balik. Jangan terganggu. Terobos ke alam dewa tertinggi bintang tiga terlebih dahulu. Cincin ilahi memiliki waktu lima kali lipat. Anda hanya perlu sepuluh jam untuk menerobos. Baru dua jam berlalu di dunia luar. Anda harus bisa tiba tepat waktu. Menara ilahi pasti akan mengirim orang ke sana. Mata ilahi segera berkata. Jika dia mendapat serangan balasan lebih awal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia pasti akan terluka parah. Dalam kasus terburuk, tingkat kultifasinya mungkin turun. Di satu sisi adalah orang-orang yang dicintainya. Di sisi lain adalah kunci untuk menerobos alam dewa tertinggi bintang tiga. Feng Wuchen berada dalam dilema. Tuan, jangan ragu lagi. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Terobos dulu. Mata ilahi berkata lagi. Tuan, cepat. Long Senjian berkata dengan cemas. Bajingan, Feng Wuchen mengertakan gigi dan mengutuk. Dia sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa memfokuskan pikirannya lagi. 2199. Gerbang teleportasi Master God Realm. Pelindung yang adalah orang pertama yang muncul, diikuti oleh para ahli dari pagoda ilahi. Gerbang teleportasi dipenuhi orang. Kami tidak melihat siapapun dari ras penjaga roh di sepanjang jalan. Apakah kami terlambat? Pelindung yang mengerutkan kening. Kami segera bergegas. Tidak mungkin kami tidak dapat hadir, kata seorang guru besar. Apakah kamu pernah melihat seseorang dari ras penjaga roh? Pelindung yang bertanya pada para penggarap di gerbang teleportasi. Pelindung Sen Pagoda Yang. Tidak-tidak. Apa itu ras penjaga roh? Kerumunan itu menggelengkan kepala. Mereka juga tidak melihat atau tidak tahu apa itu spirit guardian rache. Mereka belum pernah mendengarnya. Pelindung yang mengerutkan kening lagi dan berkata, Kalian bertiga segera pergi ke alam pembunuh dewa. Jika mereka kembali ke alam pembunuh dewa, Kalian mungkin bisa menyusul. Ya, ketiga guru besar segera memasuki gerbang teleportasi. Kalian bertiga pergi ke kuil matahari bulan, Perintah Pelindung Yang lagi. Ketiga guru agung segera pergi ke alam dewa surgawi. Desir. Ye Jianying terbang dengan bantuan Douluo. Mereka tidak melihat siapapun dari ras penjaga roh di sepanjang jalan. Pelindung Yang, bagaimana kabarnya? Apakah kamu melihat seseorang? Ye Jianying bertanya dengan cemas. Pelindung Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Jika pihak lain memiliki Dewa Bintang Tujuh, Mereka mungkin telah kembali ke alam pembunuh dewa. Saya sudah mengirim orang untuk mengejar mereka. Ye Jianying, lukamu serius. Tetaplah di sini dan sembuhkan dirimu. Douluo, kalian juga harus tetap di sini, Kata Pelindung Yang dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian memasuki gerbang teleportasi. Tidak lama setelah Pelindung Yang memasuki gerbang teleportasi, Huang Yun juga membawa lebih dari selusin ahli. Setelah bertanya, Mereka segera menuju ke alam pembunuh dewa. Bahkan Dewa Tertinggi Bintang Tujuh pun tidak akan secepat itu, kan? Terlebih lagi, ada begitu banyak Dewa Tertinggi. Ye Jianying berkata dengan cemas. Bagaimanapun, Dia bertanggung jawab atas keselamatan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Sekarang setelah sesuatu terjadi, Bagaimana mungkin Ye Jianying tidak cemas? Mungkinkah itu teknik rahasia ras penjaga roh? Atau mereka mengira kita akan menghentikan mereka, Jadi mereka tidak kembali dan bersembunyi di alam Dewa Utama? Atau mereka pergi ke kuil matahari bulan? Ye Jianying cemas. Dia mondar-mandir, tidak bisa tenang. Ye Jianying, Percuma saja kamu merasa cemas sekarang. Fokuslah pada pemulihan, Saran Douluo. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Bukankah saya akan mengecewakan Feng Wuchen dan Liu Qingyang? Bagaimana aku harus menghadapinya? Wajah Ye Jianying dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri, Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Titik, Douluo terdiam. Dia bisa mengerti, Tapi dia berpikir, Konsekuensi dari kemarahan Tuan Feng sangat menakutkan. Pelindung yang dan yang lainnya mengejarnya sampai ke wilayah ras roh penjaga. Dia tergabung dalam ras penjaga spiritual. Saya bisa merasakan aura garis keturunan kuno yang benar-benar berbeda dari garis keturunan ras penjaga spiritual. Pelindung yang mengerutkan kening dan berkata, Dia sudah sangat yakin bahwa Ling Xiao Xiao termasuk dalam perlombaan penjaga spiritual. Namun, Tidak ada aura wanita muda lainnya. Pelindung yang bingung. Bukankah mereka ditangkap bersama? Mengapa yang ada hanya aura nona Xiao Xiao? Bukankah dia termasuk dalam ras penjaga roh? Huang Yun bertanya dengan ragu. Penjaga yang? Aku sudah memberitahu Douluo. Apakah kita akan menerobos masuk sekarang? Salah satu dewa jiwa bertanya. Dia tampak sedikit khawatir. Bagaimanapun, Ini adalah suku spirit guar. Kita sudah sampai. Bagaimana kita tidak menerobos masuk? Pelindung yang berteriak dengan marah. Dia memimpin dan menerobos masuk ke istana megah ras penjaga spiritual. Huang Yun dan yang lainnya mengikuti di belakang. Dengan pelindung yang memimpin, Puluhan ahli muncul di udara di atas istana ras penjaga spiritual. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke dalam perlombaan penjaga spiritual. Teriakan marah terdengar dari dalam spiritual guardian Rache. Setelah itu, Sekelompok besar anggota klan muncul. Semuanya, Mundur. Sebuah suara yang mengintimidasi terdengar, Dan anggota klan mundur. Di alun-alun istana megah, Seorang pria muncul dalam sekejap. Itu adalah overgod bintang tujuh, Suan Feng, Yang telah muncul di Bispirit Mountain sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Suan Feng tersenyum dingin. Pelindung yang, Huang Yun, Apakah kamu tahu konsekuensi jika menerobos ke dalam perlombaan penjaga spiritual? Suan Feng bertanya sambil tersenyum dingin. Serahkan dia, Kata pelindung yang dengan dingin. Dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Akulah yang menangkapnya. Jika kamu menginginkannya kembali, Itu tergantung pada kemampuanmu. Tawa menghina Bai Ling terdengar. Dia kemudian keluar dari istana. Aku penasaran. Apakah kamu tidak tahu situasi menara ketuhanan? Beraninya kamu membela istana Naga Suci di saat seperti ini? Anda pasti bosan hidup. Bai Ling berkata dengan nada meremehkan. Hentikan omong kosong itu. Serahkan dia, Kata Huang Yun dengan dingin. Bai Ling berkata dengan nada meremehkan. Aku sudah mengatakannya. Akulah yang menangkapnya. Datang dan ambil dia kembali jika kamu bisa. Kamu bahkan tidak punya hak untuk mengikuti perlombaan penjaga spiritual. Beraninya kamu bersikap begitu kejam di sini. Apakah kamu benar-benar menganggap perlombaan penjaga spiritual itu penurut? Suara mengintimidasi Bai Yun Ki terdengar di seluruh istana. Aura yang sangat menakutkan tersapu. Sungguh menakjubkan. Sebuah bayangan muncul. Bai Yun Ki muncul di luar istana. Lupakan tentangmu. Bahkan jika Mihun ada di sini, Dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bai Yun Ki berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya menyebar. Mereka yang menerobos ke dalam perlombaan penjaga spiritual, mati. Suara tua namun berwibawa terdengar. Tiga orang tua muncul dalam sekejap. Mereka adalah para tetua dari ras penjaga spiritual. Pelindung yang, Huang Yun, Apakah kamu menantang perlombaan penjaga spiritual? Aku bisa membunuhmu semudah meremukkan seekor semut, Kata Bai Yun Ki dingin. Bai Yun Ki, Lalu bunuh agar aku bisa melihatnya. Raungan marah Ye Jian Ying bergemas saat dia terbang seperti sambaran petir. Kamu Jian Ying. Bai Yun Ki mengerutkan kening. Bai Yun Ki, Serahkan dia atau akan terlambat untuk menyesal. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ye Jian Ying berteriak pada Bai Yun Ki. Pelindung yang, Huang Yun, Dan para ahli lainnya tercengang. Apakah Ye Jian Ying gila? Beraninya dia berbicara kepada Bai Yun Ki dengan sikap seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa Bai Yun Ki berada di alam transformasi ilahi? Bahkan jika Mihun ada di sini, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Bai Yun Ki. Patriark, Ye Jian Ying ini hanyalah sampah. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Kata Xuan Feng saat melihat ekspresi Bai Yun Ki. Diam, Bai Yun Ki berkata dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Bai Yun Ki tidak berani membantah. Pelindung yang, Huang Yun, Dan yang lainnya memandang Ye Jian Ying dengan kaget. Kekuatan macam apa yang Ye Jian Ying miliki hingga mampu membuat Bai Yun Ki pingsan hanya dengan beberapa kata. Bai Yun Ki, Jika kamu ingin melindungi ras penjaga spiritualmu, Lepaskan dia sekarang. Ye Jian Ying berteriak dengan marah. Wajah Bai Yun Ki sangat jelek. Namun, Dia tidak takut sama sekali. Ye Jian Ying, Aku khawatir kamu tidak dapat mengancam ras penjaga spiritual karena Ling Xiao Xiao telah menarik perhatian penguasa dunia suci. Apa? Mendengar kata-kata itu, Tidak hanya Ye Jian Ying, Bahkan ekspresi pelindung yang dan Huang Yun pun berubah drastis. Penguasa dunia suci telah menarik perhatian Ling Xiao Xiao. Bahkan jika Tuan Ye Jian Ying datang, Itu tidak ada gunanya. Ye Jian Ying, Karena Tuanmu, Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Pergilah. Bai Yun Ki berkata dengan dingin. Menguasai, Pelindung yang, Huang Yun, Dan yang lainnya kembali terkejut. Ye Jian Ying sebenarnya memiliki seorang master. 2.200 Ye Jian Ying berani menjadi sombong dalam perlombaan penjaga spiritual karena dia memiliki seorang master. Selain itu, Bai Yun Ki sangat waspada terhadap Tuan ini, Yang menunjukkan betapa menakutkannya Tuan Ye Jian Ying. Dia sebenarnya ahli dari dunia suci. Ekspresi Ye Jian Ying menjadi sangat jelek. Bahkan jika Bai Yun Ki mewaspadai Tuan-nya, Para ahli dari dunia suci tidak akan mewaspadainya. Sebaliknya, Guru Ye Jian Ying lah yang mewaspadai para ahli dari dunia suci. Jika itu masalahnya, Mereka mungkin tidak bisa menyelamatkan Ling Xiao-Siao hari ini. Ye Jian Ying, Aku akan menjelaskannya. Jika kamu bersikeras untuk mengambil tindakan, Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa meskipun Tuanmu datang, Dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Ling Xiao, Bai Yun Ki bersumpah. Di matanya, Tidak ada seorang pun di tujuh dunia dewa yang bisa menandingi Luo Tianran. Ye Jian Ying terdiam, Tidak tahu apakah harus mundur atau masuk. Ayah sangat waspada terhadap Tuan Ye Jian Ying. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Bai Ling mengerutkan kening. Ye Jian Ying, Tidak peduli seberapa kuat Tuanmu, Dia tidak akan mampu mengalahkan ahli dari dunia suci. Pikirkan baik-baik, Bai Yun Ki mencibir, Dia tidak menggertak. Ye Jian Ying, Siapa Tuanmu? Pelindung yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dong huang janji, Kata Ye Jian Ying. Apa, Dong huang janji, Pedang suci tak terkalahkan dari tujuh dunia dewa. Pelindung yang dan huang Yun berseru kaget, Menatap Ye Jian Ying dengan tidak percaya. Pantas saja pencapaianmu dalam ilmu pedang begitu tinggi. Jadi, Kamu adalah murid senior Dong huang. Kata huang Yun dengan iri. Beberapa ratus tahun yang lalu, Pedang suci tak terkalahkan dikenal oleh semua orang di tujuh dunia dewa. Dong huang uji mengandalkan pemahamannya yang mendalam tentang pedang dao Untuk menyapu semua kekuatan utama di tujuh dunia dewa, Termasuk ras penjaga spiritual dan tujuh kekuatan misterius lainnya. Pertarungan antara Dong huang uji dan Zu Sa Paling mengejutkan tujuh dunia dewa. Dengan pedang reinkarnasi tanpa bayangan, Dong huang uji menghancurkan dewa agung Zu Sa dan menjadi terkenal di tujuh dunia dewa. Ini juga alasan mengapa Bai Yun Qi mewaspadai Dong huang uji. Meskipun Bai Yun Qi telah melangkah ke alam suci, Dia masih sangat waspada terhadap Dong huang uji. Beberapa ratus tahun yang lalu, Dong huang uji telah mengejutkan tujuh alam dewa. Siapa yang tahu betapa kuatnya Dong huang uji sekarang? Saya khawatir dia setara dengan Suan Yu. Ye Ji Anying, apakah tuanmu senior Dong huang masih hidup? Jika tebakan saya benar, senior Dong huang seharusnya sudah jatuh beberapa ratus tahun yang lalu, kata huang yun kaget. Dia masih hidup, Ye Ji Anying mengangguk, tapi tidak banyak bicara. Tidak heran Bai Yun Qi sangat takut padamu. Pelindung yang mengangguk. Huang Yun mengerutkan kening, tetapi mereka mungkin tidak bisa mengalahkan para ahli dari dunia orang suci. Desir. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas. Pelindung yang, kami baru saja menerima berita dari aulah ilahi matahari bulan. Dua tuan muda lainnya berasal dari klan Neter dan aulah pengayak bayangan. Nona Miao King Ching telah dibawa kembali ke klan Neter, sebuah overgo tiba dalam sekejap dan melaporkan dengan hormat kepada pelindung yang. Balapan Neter, pelindung yang mengerutkan kening dalam-dalam. Satu ras penjaga roh sudah membuatnya pusing. Sekarang, ada balapan Neter lainnya. Pemimpin Huang Yun, bisakah kamu mengirim seseorang ke klan Neter untuk menghentikan mereka? Feng Wu Chen akan segera tiba, kata Ye Jianying dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Huang Yun menganggup dan segera mengirim pesan ke markas. Apa, kenapa kamu tidak pergi? Jika aku berubah pikiran, tak satupun dari kalian akan bisa pergi, kata Bai Yun Qi dingin. Ling Xiao Xiao sudah berada di tangannya. Luo Tian Ran pasti menyukainya. Pada saat itu, meskipun Dong Huang Wu Ji, Mi Hun, atau Sue Zan menyerang, Bai Yun Qi tidak akan takut. Bai Yun Qi percaya bahwa selama dia mengirim Ling Xiao Xiao keluar, ras penjaga roh pasti akan dihargai oleh Luo Tian Ran. Pada saat itu, Bai Yun Qi mungkin menjadi lebih kuat. Karena Ye Jianying berasal dari kuil Dewa Naga, kita bisa menangkapnya untuk mengancam Feng Wu Chen, kata Bai Ling Dingin. Diam, Bai Yun Qi memarahi dengan suara rendah. Tuan muda, kekuatan Dong Huang Wu Ji berada di luar imajinasi Anda. Kecuali seseorang dari dunia suci ada di sini, yang terbaik adalah tidak menyerang Ye Jianying. Jika Dong Huang Wu Ji menyerang, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati, Tetua Agung menjelaskan dalam suara rendah. Tetua Agung, apakah Dong Huang Wu Ji benar-benar menakutkan? Bai Ling bertanya dengan kaget. Dia sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur di dahinya. Ya, sangat menakutkan. Susah pernah dikalahkan oleh Dong Huang Wu Ji di masa lalu. Ye Jianying adalah satu-satunya murid langsungnya. Tidak banyak orang di tujuh dunia dewa yang mengetahui hal ini. Namun, mereka yang mengetahuinya tidak berani memprovokasi dia. Kalau tidak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan melawan Ye Jianying ketika dia menantang kekuatan besar? Penatua Agung mengangguk. Susah dikalahkan. Bai Ling kembali terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Suara mendesing. Saat ini, dua dentuman sonic terdengar. Niat membunuh memenuhi udara. Kedua orang itu adalah pembunuh dewa, Jiuyu, dan Tian Sha. Bai Ling, di mana Waner, raungan marah Jiuyu bergema di seluruh ras penjaga roh. Tian Waner adalah murid Jiuyu yang paling disayanginya. Dia juga satu-satunya muridnya. Bai Ling mengangkat bahu dan mencibir, di mana Waner, kamu adalah tuannya. Jika kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Waner dan yang lainnya baru saja kembali dari kuil dewa naga. Apakah menurutmu Tian Suan dan yang lainnya akan berbohong? Jiuyu berteriak dengan marah. Tian Waner dan yang lainnya telah mengasingkan diri di kuil dewa naga selama setengah tahun. Setengah tahun hampir tiga tahun di dunia luar, mereka semua telah melangkah ke alam dewa tertinggi. Namun, ketika mereka kembali ke alam pembunuh dewa, mereka bertemu dengan Bai Ling. Bai Ling segera memerintahkan orang-orang untuk menangkap Tian Waner dan melukai Tian Suan dan yang lainnya dengan parah. Jika bukan karena dia khawatir seseorang akan mengejar mereka, Tian Suan dan yang lainnya mungkin sudah menjadi mayat. Serahkan dia, Tian Suan berteriak dengan marah. Tian Waner, ekspresi Ye Jian Ying menjadi lebih buruk. Dia secara alami tahu bahwa Tian Waner dan yang lainnya sedang mengasingkan diri di kuil dewa naga. Kamu Jian Ying, penjaga yang, murid utama Baren Cloud. Mengapa kamu di sini? Tian Suan bertanya dengan heran. Bai Ling menangkap Ling Xiao Xiao, kata Ye Jian Ying dengan muram. Menangkap Ling Xiao Xiao, Tian Suan tercengang. Dia kemudian tidak bisa menahan tawa. Haha, bagus, sangat bagus, bagus sekali. Tawa Tian Suan tidak hanya membuat Ye Jian Ying dan yang lainnya tercengang, tetapi bahkan Bai Yun Qi dan yang lainnya pun tercengang. Ada apa dengan Tian Suan? Apakah dia gila? Mengapa Tian Suan begitu senang karena Ling Xiao Xiao ditangkap? Bai Yun Qi bertanya dengan murung, apa yang kamu tertawakan? Saya tidak peduli tentang Over God Belaka. Tian Suan, apa maksudmu? Ye Jian Ying bertanya dengan murung. Jangan salah paham, Tian Suan buru-buru berkata, suku penjaga roh seharusnya tidak menyentuh Ling Xiao Xiao. Konsekuensinya sangat serius. Ling Xiao Xiao adalah skala kebalikan dari Feng Wu Chen. Siapapun yang menyentuhnya akan mendapat konsekuensi serius. Bai Yun Qi, jangan salahkan patua karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu melepaskan Ling Xiao Xiao sekarang, kamu mungkin bisa melindungi suku penjaga rohmu, kata Nain Glum sambil tersenyum dingin. Kemarahannya dari sebelumnya juga telah hilang. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya latar belakang Feng Wu Chen, tapi Tian Su dan Nain Glum tahu betul. Jangan lupa bahwa Tian Su telah menemani Feng Wu Chen keruntuhan primordial. Saya ingin tahu apa konsekuensinya, kata Bai Yun Qi dengan nada menghina. Kamu akan segera mengetahuinya. Suara yang sangat dingin terdengar seolah-olah datang dari dalam neraka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!